Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Sandi Priyadi dan agus-agus bedul di YouTube channel channel kode di kesempatan yang berbahagia ini saya mau ganteng gitu berbagi tips lah bagus tips apa ya mancanil buat para pemburu ubah-ubah keburuk 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 terus cara daftar Google Adsense melalui blogspot ya Nah syarat-syarat apa aja yang harus kita lalui kita lalui selesai darah terbesar jadi di kesempatan kali ini saya bakalan berbagi tips buat kalian yang daftar Google Adsense pakai website-nya agar diakseskan kalau yang noreng bisa doanya gerak juta jadi ini aku lama nanti di akhir mungkin ayo video bagus ya mungkin ada subscriber subscriber yang mau mengadopsi akun adsense ini ya sama webnya sebelumnya ada dua sih nggak kerawat bagus itu ya udah ya nanti silahkan komen aja siapa yang minat yang minat nanti saya balas komentarnya atau bisa hubungi saya melalui email email nanti tulis kop kerasi kasih kasih oke langsung saja yang bagus jadi yang pertama harus diperhatiin tuh responsif jadi responsif dari segala layar modifisi ataupun di tampilan ponsel yang bagus jadi kalau digeser tuh pokoknya responsif layarnya terus kecepatan webnya ini kalau pas dapat bisa pakai template piumat atau lima atau hampir ajaib bukunya kalau misalkan ada yang minat Oh iya yang harus diperhatiin navigasi-navigasi yang pertama navigasi iya betul-betul bagus navigasi biasanya ada di bagian bawah juga navigasi bawah navigasi atas diisi sesuai kategori ataupun label yang utama navigasi dulu yang penting melihat navigasi biar tahu banyak ya bagus terus selanjutnya itu halaman Hai nah seperti datar isi privasi kontak mungkin sama disclaimer ini harus dipasang ya pasang bisa di bagian bawah atau di atas di bagian atas terserah sesuka kalian lalu langkah selanjutnya ketik-ketik cek broken link jadi dari setiap navigasi itu jangan ada link buruk ataupun link yang enggak terarah gitu bagus seperti apa itu ini yang tidak terakhir kalau di klik itu enggak ada tujuan Oh mau jadi mohon dengan kehidupan mesuram itu tidak ada tujuan kehidupan jadi link harus terpasang dicek juga di setiap positingan mungkin backlinknya itu berarti harus sesuai dengan ini ya eh artikel ya artikel ya iya dengan ini itu judulnya iya jadi link yang di tujuh tuh enggak kosong gitu menungguh ketiga dikit ada ada nah terus daftarin ke Google Analytics Google Analytics silahkan di daftarin situsnya kesini yang bagus diri buat ngelacak kunjungan dari website silahkan dipasang kode dari Google Analytics ini di web kalian lalu apalagi semangat lupa-lupa ingat deh bisa pasang arisen pos atau popular pos disimpan ya wuhh gurih pokoknya penghasilan agent tuh bagus sangat-sangat segera nah tidak boleh dipasang eh ini ya ya langkah selanjutnya daftarin ke mesin pencari Google Analytics Google Config kontrol jadi ini jadi silahkan didaftarkan webnya ke Google Analytics Google console daftarin supaya situsnya itu keindeks nah ini keindeks ini udah ramah nggak kerawat bagus jadi terakhir mustibu Hai Delaun dan kemarin sih ini banget siapa mantar man mantar no dan ini 7 Juni bagus sekarang udah sampai expire lah domainnya ada juga akun aja satu lagi good 22 website saya daftarin cuma bukannya akun ini tapi domainnya itu udah expired semua ini gitu nah ini mungkin eh buat yang daftar penjelasannya cukup sekian mungkin seterusnya itu dari artikel jadi kontennya berkualitas walaupun kopas harus nyertai sumber biaya gitu bagus kalau misalkan ada yang kurang paham silahkan komen betul sekali bagus biar diperjelas sama Bang Candi ya Iya sekali bagus kita sharing-sharing berbagi informasi ya mudah-mudahan ada sedikit ilmu yang bisa diraih terima kasih nah ini ke cara tadi tuh khusus yang udah domain tld yang bagus jadi buat yang domainnya tuh masih blogspot pengen didaftarin disini itu mungkin untuk game sekarang agak sulit hai hai oh harus nunggu beberapa bulan sampai website itu sendiri memenuhi syarat nanti bakal muncul disini ini tanpa beli domain Hai seperti itu bagus mungkin sekian aja dulu ya Iya tapi bisa ini buat kalian yang nonton video saya lihat waktu mau kalau misalkan udah waktunya soalnya bener-bener punya jangan sampai lah urusan duniawi yang saya share menghalangi kegiatan ibadah kalian ya apa-apa habis jadi urusan dunia sama beribadah itu harus diimbang men itu oke sekian aja dulu ya bagus Iya kita tetep jangan lupa like subscribe dan juga komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh